Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Gimana nih kabar portfolio-nya? Semoga baik-baik aja ya. Nah Sobat Maya, beberapa waktu ini kayaknya lagi ada perdebatan ya di dunia saham kita antara fungsi teknikal dan juga fundamental. Kubu yang satu stake dengan aliran mereka, kubu yang satu juga stake dengan aliran mereka. Nah, padahal sebenarnya kalau digabung ya oke-oke aja ya, nggak usah harus dipisah, dibedakan gitu ya. Kalau kayak saya sendiri ya, semua aliran itu baik asalkan menghasilkan kita cuan. Nah, ngomong-ngomong tentang fundamental, Bapak Lokeng Hong beberapa waktu yang lalu pernah bilang kayak gini ya, kalau yang namanya trading itu, kita tuh hanya mendapatkan uang receh aja. Kalau mau dapat uang gede, kita harus investasi. Baru dapat dananya itu juga gede ya, return-nya juga gede. Kalau cuma trading doang, ya kita nyumbang ke sekuritas. Hasilnya kecil. Nah, tapi apakah benar seperti itu? Jadi di sini saya mau share kepada Sobat Maya mengenai sebuah cerita dari Ko John Hans Wijaya. Nah, jadi Ko John ini saya juga tahunya itu dari IG-nya Mas Bekti, dari Ko Daniel ya. Kayaknya mereka tuh kayak mengagumi ya Ko John ini ya. Jadi saya juga penasaran, akhirnya saya follow IG-nya. Nah, dulunya Ko John ini sunyi-sunyi senyap ya, nggak mau menimbulkan kegaduhan mungkin ya, jadi humble banget. Nah, akhir-akhir ini Ko John mulai lebih sering berbagi. Nah, terakhir di IG-nya Ko John sharing tentang sesuatu hal yang bikin darah trader itu kayak membara nih, mendidi, bersemangat banget. Nah, bagi yang belum tahu, ini saya coba share ya apa yang ditulis di IG-nya Ko John. Nah, ini ya Sobat Maya, jadi kebahagiaan terbesar adalah sukses bareng teman. Orang nanya, trading itu bisa sukses nggak ya? Nah, jadi di sini Ko John kasih beberapa contoh nih, orang-orang yang trading bareng dalam 2 tahun terakhir. Nah, jadi ditulis di sini ya, ada yang mulai dari 4 juta, sekarang udah 7 miliar. Ada yang mulai dari 30 juta, sekarang udah 35 miliar. Ada yang mulai dari 50 juta, sekarang 8 miliar. Ada yang mulai dari 30 juta, sekarang 5 miliar. Ada yang mulai dari 100 juta, sekarang 10 miliar. Ada yang mulai dari 50 juta, sekarang 2 miliar. Ada yang 5 tahun trading bareng, itu udah 100 miliar. Dan masih banyak lagi yang sudah jadi miliaran bermodal 100 juta ke bawah. Bahkan ada yang baru umur 22 sekarang, sudah punya 10 miliar. Ada yang mantan sales. Ada yang mantan dealer, pengangguran, dan lain-lain. Ada juga yang baru join lulusan S2LA. Catatannya, semuanya adalah scalper. Jadi, Ko John membuat postingan ini untuk memotivasi ya, orang-orang yang baru ingin menjadi trader, ataupun saat ini posisinya udah jadi seorang trader. Nilai yang ada di postingan Ko John ini luar biasa ya. Terlebih ada yang mulai dari 4 juta, sekarang menjadi 7 miliar. Dalam 2 tahun ya, 2 atau 3 tahun lah. Nah, kalau katakanpun ini 3 tahun, ataupun 5 tahun, itu masih sangat gede. Pertumbuhannya lebih dari 100 ribu persen. Kayaknya, di mana lagi ya kita bisa investasi dengan return sebesar itu. Nah, dengan terkuaknya fakta ini, membuat kita tuh jadi makin mungkin terbuka ya pikirannya ya, bahwa di dunia saham, itu nggak hanya investor nih yang bisa cuan gede. Tapi, scalper pun, itu walaupun mungkin sehari ya cuannya 1%, 2%, 5%. Tapi, kalau dilakukan setiap hari, 1 tahun tuh jadi gede juga loh. Gede banget malah. Cuma, dalam perjalanan menuju scalper yang sukses, itu emang nggak mudah. Saya sendiri udah mencoba ya, menjadi seorang scalper. Dan, saya akui, untuk jadi scalper itu nggak gampang sama sekali. Saya ada share pengalaman saya di sini, dan sampai hari ini pun saya masih belajar nih. Jadi, setiap hari mencoba untuk konsisten, walaupun cuma dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi ya. Paling nggak, saya mencoba konsisten, memahami pola di market, dan mencoba mencari celah nih. Keuntungannya, dari mana nih kita bisa ambil dari pola scalper ini. Tapi, makin ke sini sih, kayaknya emang mungkin ya. Satu hari, kita bisa dapat 1-2% itu mungkin banget sebenarnya. Asalkan kita nggak greedy, dan nggak terlalu terburu-buru. Lalu, di postingannya Kojon ini, saya juga jadi menyadari. Bahwa sebenarnya, banyak banget mungkin ya orang-orang seperti Kojon di dunia pasar modal kita. Cuma, orang-orang tersebut saat ini belum menampakkan diri. Pesan moralnya apa sih di sini? Menurut saya, kita jangan pernah meremehkan sesuatu hal ya. Jadi, baik itu orangnya scalper, trader, ataupun investor, itu kita nggak boleh meremehkannya sama sekali. Kalau dulu ada yang meremehkan scalper, katanya, buat apa sih kamu cuma nyopet kayak gitu aja? Cuan paling 1-2%, belum lagi misalnya cut loss. Kamu mah kasih cuannya ke sekuritas doang. Ngapain, hampir receh-recehan kayak gitu. Mending beli, simpan, tinggal tidur, nanti hasilnya gede. Tapi, kayaknya itu nggak sepenuhnya benar ya. Apalagi kita udah lihat nih, beberapa scalper yang hasilnya wow banget. Kayak Mas Bekti dan Kojon ini juga. Cuma, emang nggak bisa dibungkiri ya. Seperti kata-kata saya tadi, jadi scalper itu nggak mudah. Dan nggak semua orang mungkin cocok. Jadi, jika Sobat Maya nantinya ke depannya pengen ada niatan, ataupun keinginan untuk menjadi scalper, sebelum meninggalkan pekerjaannya, ataupun bisnisnya untuk menjadi seorang scalper, mungkin bisa dipastikan dulu ya. Apakah Sobat Maya cocok atau nggak jadi scalper? Mentalnya gimana? Psikologinya gimana? Jadi, jangan tiba-tiba gara-gara ada Mas Bekti, ada Kojon ini, membuat kita termotivasi banget, sampai-sampai melupakan tanggung jawab kita, melupakan hal-hal yang perlu kita lakukan, lalu terjun aja ke dunia scalper. Itu jangan ya Sobat Maya, karena resikonya juga gede banget. Kalau misalnya kita lihat orang bisa cuan 1 hari 1 juta, jangan lupa, itu mereka juga bisa rugi 1 juta per hari. Jadi, kalau misalnya kita bisa untung 1 juta, ada kemungkinan kita juga bisa rugi 1 juta. Jadi, tetap jadikan ini motivasi untuk Sobat Maya semuanya, kalau misalnya emang ada peluang untuk jadi seorang scalper, dan bisa cuan dari sana, monggo, wish, lakukan. Selama masih cuan, nggak masalah. Adanya para scalper juga menurut saya itu baik ya untuk kesehatan pasar, karena kalau misalnya enggak, volatilitas di pasar itu bakal kecil banget sih. Jadi, dengan adanya scalper itu kayak bikin lebih balance sih, selama perusahaannya bagus ya, walaupun di dalam jangka waktu pendek, naik turun, naik turun, tapi dalam jangka waktu panjang itu pasti akan ngikutin kok fundamentalnya. Jadi, kita bisa menggabungkan nih sebenarnya antara teknikal dengan fundamental juga. Yang mana aja deh, yang penting kita bisa cuan. Nah, Sobat Maya, demikianlah video sharing saya kali ini. Pesan moralnya adalah, kita jangan pernah meremehkan apapun ya, baik itu pekerjaan, baik itu mungkin barang, ataupun status seseorang. Kita jangan pernah meremehkan. Kalau hari ini mereka belum jadi apa-apa, suatu hari nanti bisa aja jadi apa-apa. Orang yang hari ini sukses, 10 tahun lagi kita belum tahu dia akan jadi apa. Jadi, jangan pernah sombong, jangan pernah meremehkan sesuatu, ataupun seseorang. Semoga semua Sobat Maya yang menonton video ini, yang lagi meniti karir menjadi seorang trader mandiri, ya walaupun nggak digaji ya, tapi digajinya sama market, nah itu bisa lebih termotivasi lagi sih, untuk menjadi seorang trader yang beneran betulan, trader hebat, ataupun scalper hebat, seperti Mas Bekti, ataupun Kojon ini. Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan seperti biasa, semoga aja kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah!